kalau teman-teman disini udah iklan di Meta di Facebook sama Instagram dan merasa kok lead saya busuk ya dalam arti lead saya kurang bagus nih kurang berkualitas apa aja yang bisa diberikan nah kita akan coba video ini tapi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Sean Rias dari upgrade.id dan hal ini kita membahas alasan kenapa lead Facebook Ads kamu kurang bagus ya jadi ada beberapa alasan-alasan yang mungkin tonton bisa coba ya untuk iklan teman-teman ya jadi tanpa bahasa-bahasa lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman jadi ini sebagai contoh teman-teman saya nggak ada studi kasus ya tapi di sini beberapa alasannya adalah kalau misalkan teman-teman disini udah iklan misalkan teman-teman pakai objektif adjustment atau sales ya terus siarakan ke WA terus yang masuk WA itu busuk semua Mas kurang bagus gitu ya enggak berkualitas Mas enggak sesuai apa aja yang bisa dibandingkan yang pertama adalah teman-teman bisa cek di bagian sininya ya jadi teman-teman bisa cek di bagian breakdown terus teman-teman cek di bagian placement nah kalau teman-teman lihat di sini misalkan saya 30 hari terakhir ini jadi kalau teman-teman lihat di sini ini lumayan lah ya satu banding satu ya jadi kalau teman-teman lihat di Facebook feed itu dapat amount spend sekitar 300 ribuan di Instagram feed itu dapat amount spend sekitar 400 ribuan ya jadi ya nggak terlalu jauh bandingannya ya tapi biasanya biasanya untuk beberapa produk tertentu penempatan Facebook itu agak kurang bagus yang bikin list kamu enggak berkualitas biasanya ya jadi kalau misalkan teman-teman merasa kayak Oh Facebook jelek nih misalkan disini resultnya nol ya ini nol nih nggak ada oke terus disini resultnya 3 nah artinya kan kita bisa ambil kesimpulan Oh jangan-jangan lebih bagus di Instagram daripada di Facebook maka dari itu teman-teman bisa matiin kemennya tonton bikin kemen baru dan coba iki only aja oke teman-teman bisa coba iki only ya Kenapa karena kita tahu bahwa Oh ya Facebook jelek banget gitu kan jadi jalanin iklannya selama ya tujuh hari dua minggu gitu ya terkait budget ya kalau juga bajanya 100 ribuan ya tujuh hari dua minggu oke sih ya tujuh hari atau 14 hari menjalani terus dilihat listnya yang masuk gimana olisnya nggak bagus nih closingnya sulit banget ya jadi ya bisa coba untuk matiin Facebooknya terus tonton coba nyalain lagi itu yang pertama terus yang kedua ya teman-teman Kenapa alisnya nggak berkualitas kemungkinan karena iklan temen-temen yang kurang ya jadi dari segi kreatifnya Oke misalkan ya kalau teman-teman lihat nih kayak iklannya saya itu ya jadi kalau kita lihat yang paling dapetin banyak impresi teman-teman ya dan dapetin penjualan itu adalah di listnya ada kreatifnya ini ya kreatif yang ini ini satu itu dapetin salesnya ada tiga nih ya dari Instagram feed Instagram stories Facebook feed ya sementara yang lain ya beberapa kreatif yang lain itu jelek ya misalkan disini saya pakai kreatif yang meme kayak gini nah saya pakai kreatif yang meme kayak gini itu kurang bagus nih ya walaupun dari segi adjustment oke tapi kurang bagus ya maka dari itu ya kita bisa ganti kreatifnya jangan kayak gini ya karena biasanya kreatif tertentu itu akan menarik market tertentu ya jadi akan didistribusikan sama Facebook ke market tertentu jadi kalau teman-teman misalkan Oh jualan produknya 300ribuan ya atau persubuan ke WA ya kreatifnya jangan receh-receh gitu jangan diambil kayak gini ya ya karena itu akan nanti menarik market yang ya enggak setuai jadi teman-teman harus sesuaikan Oh misalkan kalau produk saya kayak 100ribuan nih yang worse adalah enggak gini ya yang isinya full tulisan kayak gini dan pakai video makanya kedepannya teman-teman bisa coba iklanin dengan kreatifnya kayak gini ya jadi kreatif itu akan menentukan apakah list teman-teman yang teman-teman dapatkan itu bagus atau enggak ya sama yang ketiga adalah bisa jadi karena setting targeting teman-teman ya jadi setting targeting itu ya walaupun enggak 100% menjamin tapi ini akan membantu teman-teman terdapatin list berkualitas ya jadi misalkan nih ya teman-teman setting adjustment ya oke ke WA misalkan nah di targetingnya di targetingnya kan kita bisa milih nih oke kalau misalkan teman-teman di sini coba iklannya misalkan teman-teman coba iklannya itu pakai apa ya misalkan teman-teman jualan skincare gitu ya terus siapkan ke WA terus teman-teman coba nih skincare masukin masukin di sini terus iklanin kok listnya nggak bagus ya masih ya kok nggak berkualitas ya teman-teman bisa coba targeting lain misalkan daripada teman-teman pakai skincare teman-teman coba masukin brand skincare yang ternama misalkan sk2 ada nggak ya sk2 ada nih oke nah coba kalau sk2 kayak gimana nanti kan secara logika ya secara asumsi sk2 adalah brand skincare yang diketahui oleh beberapa orang aja ya market-market menengah atau menengah ke atas ya secara asumsi saya makanya dari itu teman-teman bisa coba sk2 daripada teman-teman coba skincare yang terlalu luas atau teman-teman di sini kalau misalkan oh mas sk2 kurang bagus teman-teman coba aja yang lain misalkan yang lebih high-end ya apa Kiehl's L'Oreal Ciseido ya apalagi seperti ini Sephora body shock ya jadi ada macam-macam teman-teman tinggal tes aja ya atau kalau misalkan teman-teman mau bisa di lebih nero lagi people prefer high-value goods nah ini ada people in Indonesia prefer high-value goods ya di sini kan dia akan nyariin orang-orang di Indonesia yang suka dengan barang-barang berkualitas atau produk-produk bernilai bisa coba ya bernilai target tinggi Oke jadi teman-teman bisa coba berbagai macam hal ya tapi dari penargetan ini teman-teman nanti bisa coba apakah dengan kita hanya targetin skin care itu bisa bagus kalau nggak bagus tonton harus coba targetnya misalkan nama brand ya atau kalau nggak nama brand teman-teman bisa targetin ini apa selain yang tadi atau tonton bisa coba lokasinya hanya di lokasinya enggak se-indonesia tapi teman-teman coba lokasi-lokasi orang-orang elit itu juga tentang saya ya jadi ada banyak hal yang bisa dicek tapi dari tiga tadi teman-teman mulai dari placement teman-teman terus dari apa penargetan dan kreatifnya itu yang teman-teman bisa optimasi agar list teman-teman niscaya ya bisa lebih berkualitas dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman seperti biasa kalau ada pertanyaan selanjutnya silahkan tulis di kolom komen dan pastikan dan juga kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing digital logi dan digital automation untuk tingkatkan website bisnis teman-teman itu aja di video ini sampai jumpa di video yang lain